Intro Nama kota Bandung, memang baru dikenal dunia modern ketika mata seluruh benua Asia dan Afrika terarah ke kota kecil yang dijuluki Paris van Java ini pada tahun 1955. Namun sebenarnya kota Bandung pernah punya kesempatan untuk menjadi kota nomor satu di Nusantara. Tepatnya ketika Batavia dinilai tidak layak lagi menjadi ibu kota pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia karena banyak penduduknya yang terjangkit berbagai macam penyakit akibat banjir dan cuaca yang panas. Bandung menjadi solusi utama untuk pemerintahan kolonial Belanda memindahkan ibu kota jajahannya. Bersamaan dengan itu pemerintah kolonial Belanda kemudian mulai mempersiapkan infrastruktur kota Bandung. Dimulai dari sistem transportasinya agar Bandung tidak terlalu terkucil yang memang akses ke kota Bandung saat itu cukup sulit karena dikelilingi oleh gunung. Halo, Bandung? Pemerintah kolonial Belanda lalu mendirikan stasiun kereta api Bandung pada tanggal 17 Mei 1884. Letak stasiun kereta api Bandung berada 709 meter di atas permukaan laut. Pembangunan stasiun kereta api Bandung dimaksudkan untuk meramaikan kota Bandung yang memang pada saat itu belum sepadat hari ini. Pembangunan stasiun kereta api Bandung diarsiteki oleh seorang warga Belanda bernama Eh Deru. Rel kereta api atau jaringan kereta api itu dibangun dari Batavia ke Bandung pada tahun 1884. Dan itu jauh sebelum ada rencana pemindahan ibu kota Hindia Belanda. Itu dibangun sebetulnya untuk apa? Untuk memudahkan atau untuk efisiensi pengangkutan hasil-hasil perkebunan. Karena selama ini hasil perkebunan itu diangkut lewat jalan darat itu ke Cirebon. Dan itu tentu sangat tidak efisien ya. Stasiun kereta api Bandung oleh pemerintah kolonia Belanda dijadikan sebagai stasiun kereta utama untuk awal pembangunan jalur kereta api yang didesain untuk jalur selatan. Karena tak lama kemudian, Belanda juga membuat stasiun di Purwakarta, Kira Chondo, Tanjung Sari, Ranca Ekek, Cicalengka, Citiis, Lebak Jero, Cimanu, dan di Cibatu, Garu. Kemudian waktu itu Jenderal Belanda berpikiran kalau di Batavia kayaknya areanya karena dataran rendah jadi rawan terhadap penyakit saat itu. Sedangkan di Bandung mempunyai hawa sejuk dan lebih tenang untuk menjalankan pemerintahan dan diproyeksikan pada saat itu Bandung adalah kota yang nyaman. Dalam perkembangan rencana pemindahan ibu kota tersebut, pembangunan daerah militer dan jalur yang terintegrasi juga dibangun. Jalur integrasi tersebut menghubungkan stasiun kereta api Bandung dengan lapangan terbang Andir yang sekarang dikenal dengan Bandara Hussein, sastra negara. Juga dengan infrastruktur lainnya yang berupa gedung-gedung pemerintahan kolonia Belanda seperti gedung sate. Kurang lebih ada sekitar 14 kantor pemerintahan kolonia Belanda yang akan dibangun di Bandung untuk mengwujudkan pemindahan ibu kota dari Batavia ke kota Bandung. Lalu bagaimana dengan warga kota Bandung? Apakah mengetahui sejarah stasiun kereta api di kotanya? Mas tahu nggak stasiun kereta Bandung berdiri tahun berapa? Nggak tahu. Nggak tahu? Tahu nggak kalau misalkan stasiun kereta Bandung itu dipersiapkan untuk pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Bandung? Oh gitu ya? Baru tahu. Tahu nggak kalau stasiun kereta Bandung itu dipersiapkan untuk pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Bandung? Pemindahan dulu sih pernah dengar tapi saya nggak tahu dengan pastinya gitu. Tahu nggak kalau stasiun kereta api Bandung itu dipersiapkan untuk pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Bandung? Pemindahan dulu sih pernah dengar tapi saya nggak tahu dengan pastinya gitu. Rencana pemindahan ibu kota dari Batavia ke Bandung mengalami hambatan. Hal itu karena pada sekitar tahun 1930 ekonomi kerajaan Belanda runtuh pada saat jaman Meles atau depresi besar yang melanda negara-negara industri di Eropa dan Amerika. Perubahan eskalasi politik, militer dan ekonomi pada saat itu membuat rencana pemindahan ibu kota pemerintahan kolonia Belanda dan dari Batavia ke kota Bandung gagal. Sampai sekarang Batavia atau yang kini disebut Jakarta masih tetap menjadi ibu kota negara Republik Indonesia. Meskipun gagal menjadi ibu kota negara, Bandung tetap menjadi saksi guratan langkah besar perjalanan bangsa ini. Saksi Bisu, sejarah yang kokoh berdiri dengan desain bangunan art deko dan juga tercatat sebagai stasiun tertinggi di Indonesia yang berada di ketinggian 709 meter di atas permukaan laut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!